Banyak orang berpikir bahwa coaching itu hanya bagi coach profesional yang kemudian mencari klien bagi bisnis coachingnya. Padahal seorang leader, siapapun Anda, baik itu leader di korporasi, di organisasi, sosial maupun juga komersial, Anda juga perlu punya kemampuan coaching. Kenapa sih seorang leader atau seorang pemimpin itu perlu punya kemampuan coaching? Karena yang pertama, dengan memiliki kemampuan coaching, maka Anda bisa menggali potensi terbaik dari tim Anda. Bayangkan kalau Anda bisa menggali potensi yang terbaik dari tim yang Anda pimpin, akan jadi seperti apa? Kesuksesan dari tim Anda. Itu ya, itu pertama. Lalu yang kemudian, yang kedua adalah, jika Anda memiliki kemampuan coaching, maka Anda bisa mendorong motivasi yang sangat kuat dari tim Anda. Tanpa harus membobardir dengan kata-kata motivasi. Karena Anda bisa membangkitkan motivasi yang intrinsik. Motivasi dari dalam. Kalau Daniel Pink mengatakan dalam bukunya yang disebut Drive, yaitu Drive 3.0. Motivasi yang muncul dari dalam diri setiap anggota tim. Sekarang bayangkan, seandainya Anda punya tim yang begitu termotivasi dan tidak harus pakai reward dan punishment karena motivasi itu muncul dari dalam. Bagaimana kira-kira? Enerja tim Anda? Lalu yang ketiga, jika seorang leader memiliki kemampuan coaching, maka dia punya senjata yang sangat hebat untuk bisa menggali ide dan kreativitas. Karena dengan coaching, maka seorang pemimpin bisa menstimulasi kreativitas dari ide-ide timnya. Bahkan timnya sendiri mungkin akan sangat terpesona oleh betapa kreatifnya mereka ternyata. Yang tidak akan keluar jika tidak di-stimulasi dengan coaching. Lalu yang keempat, seorang leader yang punya kemampuan coaching bisa melakukan coaching kepada timnya, setiap individu maupun setiap tim untuk men-challenge mereka. Menantang mereka sehingga bisa terus berinovasi, menstimulasi inovasi, menstimulasi kemajuan. Sehingga kemudian timnya akan tertantang demi tantangan-demi tantangan berikutnya dan terus bersemangat. Maka otomatis jika seorang leader sudah bisa memunculkan potensi, mendorong motivasi, membagikan ide kreativitas, dan mendorong inovasi. Maka manfaat yang kelima adalah seorang leader otomatis dengan kemampuan coaching bisa booster atau meningkatkan, melipatkan dengan kinerja dari tim. Di sinilah munculnya sebuah terobosan-terobosan yang mungkin tidak akan terjadi jika Anda sebagai pemimpin tidak menggunakan pendekatan coaching. Lalu yang ke enam, menariknya karena juga coaching ini bisa menstimulasi kerjasama dan sinergi. Maka jika seorang leader memiliki kemampuan coaching, maka kemampuannya dalam hal menumbuhkan kerjasama dan sinergi di antara anggota timnya menjadi jauh lebih meningkat. Maka bayangkan manfaat apa yang bisa Anda dapatkan jika Anda memiliki tools tambahan yang powerful untuk bisa menstimulasi sinergi tim. Dan yang ke tujuh, yang juga menarik, kemampuan coaching ini tidak hanya bisa diterapkan one on one, tapi juga one to many. Maka seorang leader yang memiliki kemampuan coaching, dia juga bisa memimpin meeting, membawa meeting dengan gaya coaching. Dengan begitu meetingnya atau pertemuan-pertemuannya menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih produktif. Sekarang coba Anda bayangkan, dengan tujuh manfaat coaching yang bisa Anda peroleh sebagai seorang leader. Seperti apa kemampuan leadership Anda jika diperkait dengan kemampuan coaching? Lalu seperti apa kemudian tim Anda akan menjadi apa mereka? Dan seperti apa performance-nya jika Anda menjalankan kepemimpinan yang berbasis coaching? Itulah yang kami di Fahana yang menyebutnya sebagai coaching style leadership. Kepemimpinan bergaya coaching, berbasis coaching, dan itu menjadi habit atau kebiasaan sehari-hari. Betapa bahagianya tim Anda dan betapa produktifnya tim Anda jika Anda dekati tidak hanya dengan direction atau perintah saja, dan tidak hanya dengan hukuman atau marah-marah saja, tapi juga dengan coaching. Pendekatan yang sangat manusiawi, yang memanusiakan mereka, yang memunculkan dirinya seutuhnya dengan semua kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Jadi silahkan, kalau Anda ingin belajar coaching lebih lanjut, terus ikuti video ini atau bisa menghubungi Fahana ya. Dan bagi Anda yang sudah memiliki kemampuan coaching, silahkan aplikasikan kemampuan coaching Anda dalam leadership Anda di lingkungan kerja dan organisasi sehari-hari. Salam dari saya, selamat mengikuti video-video berikutnya. Bersama saya, Lira Buspak, founder dan presiden dari Fahana ya Coaching Institute. Terima kasih telah menonton!